Intro Salam damai sejahtera di dalam Kristus Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Rendahkanlah dirimu Dan Tuhan akan meninggikanmu Nah saudaraku Apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya ini Merupakan satu dorongan Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Dan Tuhan memberikan arahan Agar saudara dan saya tetap tunduk kepada Allah Merendahkan diri di hadapan Allah Seperti yang tertulis dalam kitab Yakubus Pasal yang keempat Ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 Firman Tuhan berkata kepada kita Sadarilah kemalanganmu Berduka cita dan merataplah Tidaklah tertawamu Kamu ganti dengan ratap Dan sukacitamu dengan duka cita Rendahkanlah dirimu Di hadapan Tuhan Dan ia akan meninggikan kamu Dan saudara sekalian Dalam Ayat-ayat sebelumnya Tuhan mengajarkan kepada kita Banyaknya tantangan Yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan Sehingga kita semuanya Boleh dikatakan Diperadapkan dengan satu penderitaan Diperadapkan dengan satu kesedihan Diperadapkan dengan duka cita Diperadapkan dengan kesengsaraan Maka apa yang Tuhan nasihatkan kepada saudara dan saya Ketika saudara dan saya diperadapkan dengan keduka citaan Diperadapkan dengan kesulitan Diperadapkan dengan banyaknya tantangan Seringkali membuat kita tidak mampu untuk menghadapi Tidak mampu untuk mengatasi persoalan demi persoalan Yang saudara dan saya hadapi Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Supaya saudara dan saya mampu untuk menghadapi tantangan demi tantangan Rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan Ini satu kunci Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita Tuhan yang menjadi sumber keberadaan saudara dan saya Sebagai umat Tuhan Dan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita Maka kita dipercayai oleh Tuhan Untuk merendahkan diri Bagaimana caranya kita bisa merendahkan diri? Kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita Tuhan mengarahkan dalam hidup saudara dan saya Agar dalam kehidupan saudara dan saya Tetap tunduk kepada Allah Mengikuti nasihat yang Tuhan berikan kepada saudara Baupun yang Tuhan berikan kepada saya Lalu Tuhan juga berkata kepada kita Kalau kita sudah taat Kalau kita sudah tunduk Kalau saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan Maka Tuhan mengatakan pada kita Saudara dan saya akan ditinggikan oleh Allah Marilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Supaya saudara dan saya tetap menikmati Apa yang Tuhan janjikan kepada kita Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Nisjaya Tuhan yang akan memberkati dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Biarlah apa yang kami dengarkan Termeteraikan di dalam lubuk hati Setiap orang yang mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin